Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. 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 Zima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Satu kelompok Jepang yang datang dari Jakarta, ini tuh pernah dicegat ya daerah bojong gede oleh Pak Harun Kabir dengan Pak T.B. Muslihat, sampai akan terjadi peristiwa seperti di Bekasi gitu, penyembelian terhadap orang Jepang yang seperti di Bekasi. Tapi tidak terjadi karena keburu data pasukannya Pak Harun Kabir. Pada awal Oktober 1945 hingga beberapa bulan kemudian, sejumlah aksi kekerasan seperti perampokan, penculikan, dan pembunuhan terhadap warga keturunan Belanda, Indo-Belanda, dan kelompok etnis tertentu, marak terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia tak terkecuali di Depok dan Bogor. Saat di dua wilayah ini terjadi aksi-aksi kekerasan, Mayor Harun Kabir tampil menjadi contoh dari pejuang yang memiliki komitmen kemanusiaan yang kuat. Pada sepanjang akhir tahun 1945 hingga awal tahun 1946, pada masa yang oleh banyak peneliti sejarah Belanda disebut, sebagai zaman bersiap ini, Harun Kabir memberi perlindungan pada sejumlah warga keturunan Belanda, dan kelompok etnis tertentu yang kala itu sering menjadi target sasaran perampokan, penculikan, pembunuhan, atau pemerkosaan. Saat itu, menurut cucu Harun Kabir, adik Kabir, rumah kakeknya di Jalan Ciwaringin 33 Bogor, dijadikan tempat bersembunyi dan berlindung, bagi mereka yang rentan menjadi sasaran aksi kekerasan. Jadi, banyak dari mereka itu dari orang asing dan orang-orang yang dikejar, masyarakat itu lari ke Ciwaringin. Jadi, almarhum memang secara manusiawi mungkin jiwa-jiwa ini ya, jadi dia itu selalu menampung, jadi dia yang mencoba untuk menenangkan situasi pada waktu itu. Di hadapan anak istrinya, Harun Kabir dan dua anak buahnya, ditembak dengan mungkin ratusan peluru, puluhan peluru minimal. Pada sepertiga akhir bulan Oktober 1945, kedatangan pasukan sekutu ke Indonesia untuk melucuti tentara Jepang yang kalah perang menimbulkan ketegangan di mana-mana. Ketegangan terjadi karena kehadiran pasukan sekutu diboncengi pasukan NIKA atau tentara pemerintah sipil Hindia Belanda. Konflik bersenjata antara pasukan sekutu yang diboncengi tentara NIKA melawan pejuang Indonesia sempat pecah di beberapa tempat, tak terkecuali di beberapa wilayah Jawa Barat seperti Bogor, Sukabumi, Cianjur, hingga Bandung. Harun Kabir, yang kala itu berada di bawah komando TKR wilayah Sukabumi, letkol Edi Soekardi, ikut terlibat dalam sejumlah aksi penghadangan konvoy dan pertempuran melawan pasukan sekutu di wilayah Bogor. Saya pikir Pak Harun Kabir itu pada waktu itu fokus di sektor Bogor ya, di Bogor. Jadi beliau bertugas untuk menghadang dan memperlemah pasukan sekutu yang akan bergerak ke Sukabumi. Jadi pertempuran itu dihadapi oleh oleh Pak Harun Kabir sebagai peron terdepan dari menghadapi sekutu. Karena ketika sekutu keluar dari Jakarta, pasukan Pak Harun Kabir yang menghadapi itu. Lalu kemudian pasukan Pak Edi Soekardi yang menghadapi itu. Beberapa bulan setelah kepergian pasukan sekutu, pada tanggal 21 Juli 1947 hingga 5 Agustus 1947, militer Belanda menggelar operasi produk di Jawa dan Sumatera untuk menduduki kembali wilayah-wilayah Indonesia yang semula dikuasai kaum Republikan. Sesudah operasi militer yang dicatat dalam sejarah Indonesia sebagai agresi militer pertama ini, pasukan Belanda Gencar menggelar operasi pembersihan untuk menghancurkan kekuatan tentara Republik Indonesia. Pada masa ini, di wilayah Janjur Selatan, Jawa Barat misalnya, ratusan pejuang dan pendukung Republik Indonesia ditangkap dan kemudian dieksekusi mati tanpa proses peradilan. Tahun 1947 itu terjadi agresi kan, agresi Belanda, November juga akhirnya belum terkuasai secara total karena pasukannya Pak Harun Kabir masih ada di situ. Nah, mulai terkuasai mulai Desember. Desember itu mulai terkuasai. Nah, sejak Desember itu daerah Takokak dijadikan basis oleh tentara Belanda dan ditempatkan sekitar dua peleton pasukan Belanda di daerah Pos Bunga Malaur. dari situ terjadi penangkapan-penangkapan pembersihan-pembersihan yang dilakukan oleh tentara Belanda terhadap orang-orang di sekitar. Pada tanggal 13 November 1947, insiden penangkapan dan eksekusi mati oleh tentara Belanda ini menimpa Kapten Harun Kabir. Sehari sebelum kematiannya, pada 12 November 1947, di sebuah markas tentara Indonesia di kawasan Bunga Melur, Cianjur, Kapten Harun Kabir sempat berjumpa dengan istri dan tiga putrinya yang sudah lama tidak bisa ditemuinya karena harus pergi bergerilia. Jadi tempat ini adalah tempat markas tentara dari usul yang kenyana dari almarhumah. Almarhum, yang Bapak Harun Kabir, yang bermarkas di sini. Pada saat itu, keluarga yang berjalanan dari Garut, yang tadinya selengkauan menuju ke Banten, akhirnya dia minta supaya supirnya belok ke Bunga Melur. Karena diketahui bahwa almarhum Bapak Harun Kabir berada di sini. Pada saat itu, ingin, dia rencana untuk mengadakan rapat dengan Pak Kabil Arang. Setelah itu mereka, pertemuanlah di sini, di Bunga Melur. Pada Rabu malam tanggal 12 November 1947, Harun Kabir mengatakan kepada istrinya Sukarti bahwa pada esok pagi, ia akan pergi menemui Letnan Kolonel Alex Kawilarang dan Mayor Kosasi untuk suatu tugas ke markas besar tentara di Yogyakarta. Harun juga meminta istrinya agar membawa anak-anaknya bergabung dengan para pengungsi. Namun, pada dini hari sekitar pukul 4 pagi tanggal 13 November 1947, satu peleton pasukan Belanda mengepung gubu kecil di kawasan Ciorai, Cianjur, tempat Harun dan keluarganya bermalam. Dan dini hari itu, Harun dan dua pengawalnya Letnan Arifin dan Sersan Soekardi ditangkap dan kemudian ditembak mati tak jauh dari gubu. Ia dieksekusi di hadapan istri dan dua putrinya, Hethi dan Tina, yang masih anak-anak. Kapiten Arang Kabir, keluar. Terus dibuka, Kapiten Arang Kabir, keluar. Udah gitu, mereka bicara bahasa Belanda, keluarganya pun keluar juga, tetapi dipisahkan. Keluarganya dipisahkan dalam baris yang tersendiri, Pak Harun Kabir dipisahkan ke hadapan. Jadi, ini keluarganya dengan anak tiga, dipanggul satu orang, Bu Joyce, tiga orang ini, pengawalnya Pak Patisna, Pak Soekardi, Pak Harun Kabir dipisah. Jadi, mereka berhadapan. Posisi dia berhadapan begitu. Nah, ketika begitu, ada abah-abah dari sersangnya. Bersonggak. Bersonggak. Bersonggak itu, artinya hadap kanan. Marah. Jalan. Harus jalan. Ah, ketika jalan itu dihajar, ditembak. Tapi Pak Harun Kabir sudah tahu akan meninggal, karena dia langsung teriak merdeka, setelah itu. Dan, dihadapan anak istrinya, Pak Harun Kabir, dan dua anak buahnya, ditembak dengan mungkin ratusan peluru, atau puluhan peluru yang minimal, hingga menyebabkan, menurut kesaksian Bu Heti, itu dada dan kepalanya itu hancur, sampai kelihatan terpisah, badannya itu. Usai penembakan, seorang tentara Belanda berpangkat sersan, menghampiri Sukarti, dan menyatakan pada istri Harun Kabir tersebut, bahwa dirinya, hanya menjalankan apa yang ditugaskan negaranya. Bersama sersan itu, dan dia minta maaf kepada Bersukarti, bahwa, apa yang saya lakukan, istri, eh, suami ibu, suami Nyonya, melakukan, membunuh, membunuh prajurit kami, untuk negara Nyonya, dan suami Nyonya. Saya pun membunuh Tuhan, adalah karena kewajiban dari negara saya. Maafkan saya, ini dalam situasi perang. Ketika dibicarakan seperti itu, Bu Sukarti langsung ngerti, ya saya tidak ada masalah. Beberapa jam setelah tentara Belanda meninggalkan lokasi eksekusi, jasad Kapten Harun Kabir, Letnan Arifin, dan Sersan Sukarti, dimakamkan penduduk setempat di Ciorai. Pada tahun 1961, jasad Harun yang sudah berupa kerangka, dipindahkan ke Taman Makam Paklawan Cianjur. Namun, tiga tahun kemudian, atas permintaan keluarga, kerangkanya Harun Kabir dipindahkan lagi, ke pemakaman keluarga di Ciandam, Sukabumi. Pemindahan ini, menurut keluarga, sesuai dengan permintaan Harun Kabir, yang pernah berpesan, ingin dikuburkan di samping makam ayahnya, Raden Abung Kabir, Natakusuma. Ada pesan dari almarhum, waktu dia masih berjuang itu, waktu tahun-tahun itu, kalau umpamanya saya wafat, saya minta dimakamkan di dekat orang tua saya. Ayahnya kebetulan kan tinggal di Sukabumi pada waktu itu. Akhirnya dipindahkanlah ke TPU, Ciandam. Sudah jatuh semua, lantas didirikan, lantas digiringkan ke Jalan 5 itu. Sesudah di Jalan 5 itu, tidak berapa lama, paling dari sini, setengah jam jalan, sudah ada waktu setengah jam, ya, kedengaran suara senjata. Eksekusi mati Kapten Harun Kabir dan dua pengawalnya pada 13 November 1947, merupakan satu dari banyak insiden eksekusi mati yang dilakukan tentara Belanda kepada para pejuang dan pendukung Republik Indonesia. Pada sepanjang tahun 1947 hingga 1949 di wilayah Cianjur Selatan, Jawa Barat, misalnya ratusan pejuang pro-Republiken dieksekusi mati di sejumlah kawasan di wilayah perbukitan Takokak, Cianjur Selatan. Banyak di antara pejuang yang dieksekusi mati bukan merupakan warga Takokak, namun para pejuang yang sebelumnya ditahan di penjara Vandelden Gunung Puyuh, Sukabumi. Banyak dari para pejuang ini diangkut dengan truk-truk militer ke kawasan perbukitan Takokak untuk kemudian dieksekusi di beberapa bukit yang ada di Takokak. Setelah dieksekusi, jenasa para pejuang ini umumnya dibiarkan membusuk di bukit-bukit tersebut. Setiap ayat tawanan, di bawah kadinyat, ku Belanda teh, di natruk diturunkun, ayah lima, ayah sepuluh, ayah nempi kah, nyata ayah lima belas. Tadi ceng-ceng halak di Takokak teh diimah, camat teh, tapi senes diimah, tapi di Masyigit. Itu tetes dibengketan, turun tidinya teh, turun tiimah. Tetes dibengketan teh, kaya itu diuntuhikan, liat sameter, digiringkan, ya. Tidak menggiringkan teh, karena upas ateng. Kira-kira jam sepuluhan, ya, siang jam sepuluh. Bapak tidak ingat, dan Bapak tidak tahu itu bahwa truk itu ada isinya orang-orang berpublik, ya, atau setara, atau apa-apa tidak tahu. Bapak, ya, itu ngumpet di telingakan bagaimana itu mobil gerak-geriknya berhenti di waktu itu. Di sini, jatuh berhenti dekat tematan. Nah, Bapak datang, ya, sampai mencetam, mengintip. Kumput-kumput dilihatkan, diperhatikan, itu, ya, lama-kelamaan, bangsa, dua, tiga menit, gitu, ya, berhenti, sudah berhenti, ya, ada orang sebagai mencetam orang-orang yang ditahan, ya, yang ditahan. Ya, ya, habarnya ada orang yang mau dibatiin di, di Jalan Limah. Ada yang bagai petani, ada juga yang pakaian, itu disebutnya jurumat teras, ada, ya. Itu ada yang pakai topi, itu tidak bisa menentukan keseragamannya. Tapi itu macam-macam. Soal-soal itu, ada yang pakai sarung saja diiketin begitu, sarung, gitu. Di udi, injek-injek, atau didorongkan oleh kaki, terus sampai jatuh semua. Sebelah jatuh semua, lantas didirikan, lantas digirikan ke jalan lima itu. Sesudah di jalan lima itu, tidak berapa lama, paling dari sini, setengah jam jalan, sudah ada waktu setengah jam, ya, kedengaran suara senjata. Pembatan itu sendiri dilakukan di beberapa bukit, ada di bukit di Puncak Bunga, itu paling terbesar di Puncak Bunga. Ada sekitar, ditemukan sekitar ratusan kerangka, kerangka bekas penembakan. Di jalan lima ini juga ada tempat untuk eksekusi, sudah ada sekitar puluhan. Di bawah juga ada, di Ciwangi dan Pal, terus di sebelah sana di Pasir Tulang namanya itu. Saat ini, sebanyak 68 jasad dari ratusan pejuang Republikan yang dieksekusi mati tentara Belanda pada sepanjang tahun 1947 hingga 1949 dimakamkan dengan nisan tanpa nama di Bukit Gunung Bunga, Desa Takokak, Cianjur, Jawa Barat. Ya, jadi Pak Harun Kabin mewakili ratusan orang yang mungkin sekarang tengkoraknya berada di puncak gunung, berada di pabrik-pabrik dan segala macam, zaman sekarang pun kata sering ditemukan, masih ditemukan berulang-berulang gitu. Puluhan nisan tanpa nama di Bukit Gunung Bunga, Takokak, Cianjur, hanyalah satu dari sejumlah pemakaman masal korban kejahatan perang militer Belanda yang ada di beberapa wilayah Indonesia. Diperkirakan, ribuan orang yang banyak diantaranya merupakan pejuang pro Republik Indonesia menjadi korban eksekusi di luar hukum tentara Belanda di beberapa wilayah Indonesia pada sepanjang tahun 1947 hingga 1949. Banyak dari pejuang yang dibunuh dan menjadi martir kemerdekaan ini tidak diketahui nama dan asal mereka. METRO TV METRO TV METRO TV